Assalamualaikum Wr Wb teman teman tutorial design grafis dimanapun berada kembali bersama saya Mahathir dari M3 Studio hari ini kami ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini kami migrasi ke Ubuntu setelah sebelumnya kami menggunakan sistem operasi Windows 10 alasannya beragam diantaranya adalah karena ini adalah open source dan tentunya dia gratis tidak berbayar dan tentunya ini bisa menghemat pengeluaran kami software yang harus dibayar tiap bulannya kepada perusahaan yang produksi software tersebut tapi jangan khawatir kedepannya kami akan menyajikan atau menyuguhkan tutorial-tutorial yang tidak kalah bermutu dibandingkan sebelumnya nah cuman kami tentunya akan menggunakan software yang berbeda dan terlebih-lebih ini software yang kami suguhkan nantinya insya Allah dia akan gratis ya dan tidak kalah powerful dibandingkan dengan software sebelumnya baik sebut saja yang pertama kami akan kita akan pelajari sama-sama adalah InScape ya InScape ini dia adalah software pengolah vektor mirip dengan Corel Draw juga mirip-mirip dengan Adobe Illustrator cuman kelebihannya selain dia bisa di install di Linux atau Ubuntu juga bisa di install di Windows jadi teman-teman yang mengikuti tutorial dari channel kami bisa menginstall InScape ini di komputer teman-teman masing-masing nah ini untuk mengganti Corel Draw ada pun software yang lain itu ada Jim Image Editor nah Jim Image Editor ini dia adalah software pengolah Bitmap ya jadi kalau di Windows dia mirip-mirip dengan Adobe Photoshop ya Adobe Photoshop nah teman-teman kita akan pakai ini sebagai pengganti dari Adobe Photoshop nah baik teman-teman selain dua software ini untuk desain grafis kami juga akan kita juga akan belajar ya sama-sama tentang bagaimana menggunakan software yang gratis tapi juga powerful sebut saja diantaranya adalah ini Blender ya tidak Blender dia adalah bisa dikatakan dia software serba bisa jadi sini kita akan belajar bagaimana membuat objek di Blender membuat animasi membuat bahkan hingga desain arsitektural di Blender ini mulai dari interior sampai eksteriornya nah berikutnya selain software ini kita juga akan belajar Natron ya Natron ini kalau di Windows dia mirip-mirip dengan apa kalau disayang mirip-mirip dengan Adobe After Effects Adobe After Effects di alternatif alternatif di Windows ternyata ada ini Natron cuman di sistemnya agak berbeda karena dia memakai Node beda dengan di 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 mana di After Effects nah dia mirip-mirip sistemnya dengan Blender ini nah dan tidak kalah krusial juga kami kita akan belajar sama-sama bagaimana membuat aplikasi Android Studio jadi setelah kita belajar bagaimana menggunakan software tutorial desain Craft tentunya kita akan ujungnya nanti insya Allah kita akan belajar membuat aplikasi di Android Studio jadi nanti kita bisa buat ke Play Store lalu kita bagikan kepada teman-teman yang lain jadi mungkin ada beberapa aplikasi yang kita akan buat nanti cuman yang menjadi pelajaran kita pertama disini sama-sama yaitu tentunya adalah tutorial desain grafis kenapa? setelah kita bisa di desain grafis maka kita bisa tampilkan di layout Android Studio baik teman-teman mungkin itu saja untuk pertama jadi kepindahan atau migrasi kami ke sistem operasi Ubuntu insya Allah tidak akan mengganggu pelajaran kita kenapa? karena software ini yang kami sebutkan tadi ternyata dia bisa juga di install di Windows jadi teman-teman kalau misalnya sulit beralih dari Windows ke Ubuntu tenang saja software yang kami sebutkan tadi ternyata bisa di install di Windows jadi teman-teman bagi yang ingin berkonstribusi untuk channel kita karena terus terang saja ada tentunya untuk menerbitkan sebuah tutorial yang dari kami membutuhkan apa ya membutuhkan dan jadi teman-teman bisa memberikan apresiasinya atau memberikan bantuan untuk pembelian paket data atau hal-hal yang sifatnya operasional pada saat pembuatan tutorial dari kami berapapun itu kami akan hargai bisa berupa pulsa di nomor 082 292 864 823 atau lebih jelasnya bisa dilihat di penjelasan bawah video ini baik saya mahatir sampai jumpa di tutorial pertama kita untuk versi Ubuntu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh